Banjir bandang menerjang dan merusak bangunan di SMA Negeri Satu Lembang, Kebupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Satu ruangan hancur dan 35 unit komputer sekolah rusak. Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, meminta Bupati Bandung Barat untuk segera menetapkan status siaga satu bencana, menyusul banyaknya bencana alam yang terjadi. Rekaman CCTV di SMA Negeri Satu Lembang memperlihatkan detik-detik banjir bandang menerjang bangunan sekolah. Air disertai lumpur ini menerjang ruang laboratorium komputer sekolah yang mengakibatkan bangunan dan 35 unit komputer rusak parah. Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, saat meninjau bangunan sekolah yang rusak, meminta Bupati Bandung Barat segera menetapkan status siaga satu bencana sebagai bentuk kewaspadaan terhadap bencana alam. Apalagi Lembang, sebagai tempat wisata, harusnya citranya adalah citra yang baik dari sisi ekonomi, lingkungan, dan seterusnya. Dan untuk khusus ke sini, karena ada berita, SMA kena banjir, ada belasan komputer kena ya, nanti kita cari solusi untuk mengganti. Mengantisipasi dampak bencana, Rituan Kamil juga telah memberitahkan BPMD untuk lebih waspada dan rutin melakukan patroli saat hujan dengan intensitas tinggi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Ainius melaporkan.